Hai eh sudah mulai ini ada motorboard dari brand RX7 ya dengan tipe chipset B75 ya Oke ini sudah kita buka kita tunjukkan dulu IO portnya di sini chipset chipsetnya B75 ya ini ada dua slot RAM tipe DDR3 maksimal itu 32 GB kalau nggak salah ya Oke kemudian di belakangnya sini ini ada dua port USB 3.0 ya doang port USB 2.0 nya ada empat ada port HDMI port PGA ya ada kabel LAN dan ada kabel jack audio dia dan disini juga udah support untuk SSD NVMe nya udah ada ya di sini untuk slot SSD NVMe biar lebih kenceng ya yang cocok buat nge-game juga dan ada juga satanya udah USB 3 ini udah biru ya udah USB USB 3 udah 6 Gbps ya oke eh motorboard ini akan kita pasang prosesor Core i5 generasi 3 Oke ini prosesornya ya Oke sebenarnya masih ngeblur nah kelihatan ya Hai prosesor Core i5 3.470 ya dengan kecepatan 3,2 GHz ini soketnya soket LGA1155 Oke langsung kita pasang aja di motorboardnya ya Oke untuk cara pemasangan prosesor ada tanda panah atau tanda segitiganya ya Nah itu dia di bawah ya jangan sampai salah pasang karena kalau salah pasang nggak bakalan bisa masuk Oke kita tutup dan kita kunci oke setelah ini kita pasang CPU cooler atau fan prosesornya ya Nah untuk fan prosesor atau CPU cooler ini Intel ya ini sudah ada bonus apa namanya thermal pasta jadikan enggak usah ngolesin lagi thermal pasta ke profesornya ya udah ada di Hatsing ya ya jadi udah free atau gratis Oh ya kita juga punya toko ya di tiktok shop shopee lajada tokopedia nama tokonya badai multimedia barangkali kalian lagi cari komponen spare part ataupun komputer rakitan yang lainnya boleh kepoin toko kita ya oke siap kirim seluruh Indonesia dan ekspor keluar negeri juga kita udah sudah biasa ya ini pemasangan ton prosesor soket LGA1155 ini dipasang oleh Mas Adri ini kita pakai kaos brand RX7 ya karena dapat bonus kaos ya karena kita sering beli produknya RX7 jadi kita dapat kaos RX7 ya oke ini sudah terpasang ya tinggal kita hubungkan kabel pin ya pin power untuk funnya Oke ini kita videokan ya barangkali kalian yang mau belajar ngerakit ya mungkin kalau yang udah master bisa kita skip video ini ya ini yang khusus untuk belajar dipakai empat pin ya oke tiap motor-nya letaknya beda-beda oke jangan lupa dierapikan kabel manajemennya oke berikutnya tinggal pasang RAM ya RAM dulu kita pasangnya biar gampang oke kita pakai narak eh dari HyperX ya ini 2GB kalau nggak salah ya oke kita pasang dulu RAM-nya ini kita kita usahakan videonya nggak usah di cut ya biar langsung di upload biar nggak usah banyak edit-edit lagi ini jadi pure tanpa dipotong ya sama aja dengan live streaming ya Oke sampai bunyi klik ya Hai eh setelah ini kita pasang eh PSU nya atau power supply nya ya kita pasang disini kita pakai power supply dari brand Armageddon ya Nah itu dia Armageddon 235 FX ya ini udah semi-fure ya nggak kaleng-kaleng amat lah oke kita pasang kabel 24-pinnya sudah terpasang ya kabel 24-pin sudah terpasang ke motherboard yang ini yang ada banyak kemudian ada kabel 4-pin ya oke disini kalian harus perhatikan ya barangkali ke belum tahu bagi yang sudah tahu boleh skip video ini oke bagi teman-teman yang baru gabung di channel Ziboy oke boleh tekan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dan terbaru tentunya ya jangan lupa untuk tekan like ya komen dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi Oke sudah terpasang semua dengan kita hubungkan kabel PGA ke monitornya ya kemudian USB mouse dan keyboardnya ya di sini PGA nya on board ya jadi kalian nggak usah pakai PGA eksternal udah ada ya kabel PGA ke monitor terpasang kemudian eh kabel USB mouse dan keyboard ya Oke sudah terpasang Agak geser Tinggal kita hubungkan Power kabel power dari listrik Ataupun sumber daya Segangan ke PSU Yang itu aja Dekat Oke kita hubungkan dulu Kabel powernya Ke PSU dan ke sumber listrik Oke sudah terpasang ya Oke berikutnya tinggal kita hidupkan ya Hidupkan ini kita jumper dulu ya Karena kita belum terpasang dengan casing Untuk jumpernya disini ya Biar nanti cek dulu normal atau enggaknya Kalau sudah normal Lalu kita pasang ke Ke casingnya ya Karena kalau nanti misalkan tidak normal Kerjaan dua kali bongkar pasangnya Oke kita pasang juga speaker buzzer Untuk indikator Motorbatnya normal atau tidak ya Yang normal itu bunyi beepnya sekali Oke kita jumper di powernya ya Oke sudah menyala Kita lihat Nah itu normal ya Kalau bunyi sekali dan ini Tampilannya Oke ini bat sudah berhasil ya Tinggal kita cek ke bagian Apa namanya Untuk ngecek prosesor Saya bakal disini Gak ada Ke bawah Nah ini spek dari CPU yang kita gunakan Core i5 Generasi 33470 Dengan kecepatan 3,2GB RAM nya pakai 2GB dulu Satu keping ya Nanti bisa di upgrade Sampai 32GB nya Oke ini sudah normal ya Tinggal kita cek ke Windows nya Oke Tinggal kita pasang SSD nya ya Oke kita pasang dulu Untuk SSD nya Oke Ini kabel power SATA nya ya Eh bukan power SATA Tapi power Apa ya bahasanya Kabel SATA lah Buat transfer data ya Sudah terpasang ke SSD Ini kita pakai SSD ADATA Dan ini kita connect ke Port yang Yang port SATA 3 ya Yang sudah 6Gbps itu Warna biru sendirian Yang lainnya masih 2 Masih port 2 3Gbps ya Oke Ini power SSD nya ya Dari PSU ngambilnya Oke Kalau sudah kita restart dulu Oke Oke Ini sudah restart Ini tanpa skip ya videonya ya Oke Ini masuk Windows Kita tunggu dulu Ya Ini cepat sekali ya Ini babang Yang rakitnya sudah berpengalaman Jadi Tanpa Ada kendala ya Oke Ini keluar dinginnya cepat sekali ya Karena pakai SSD Oke ini normal ya Sejauhnya normal Kita lihat spesifikasinya ya Oke ini SSD Kita punya ADATA Oke ini normal ya Nah ini Ini Tutelnya ya Silahkan Bagi kalian yang masih Bingung Atau ada kendala Boleh komentar di bawah ini ya Nah bagi kalian yang bermanfaat Boleh Tekan Tombol like nya ya Oke Kemudian ini sudah tampil Normal Kita cek tampilannya Disini juga sama ya Core i5 Generasi 3 3470 Yang kecepatan Yang kecepatan 3,2 GHz Oke ini normal Oke Sampai sini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk tekan subscribe Dan Like nya ya Oke Terima kasih Oke ini tampilannya depannya ya RX7 Socket 1155B75 Support and PME Oke Layak untuk the order Kita sedia di toko kita Bade multimedia ya Di Tokopedia Shopee Bukalapak Wittokshop Dan Lazada Capoin aja Oke ini babang yang ngerakitnya Mana babang yang ngerakitnya Oke